wuhh bagus sih guys gila vera keren ya wih kali ini pake baju penjara coy ya gitu tuh atuh lagi wah hahaha ini di buat kalian yang pengen beli akun fresh yang banyak kalian bisa beli sama rintana akun ya guys instagramnya rintana gameshop v2 dia jual banyak akunnya ada opbr ada rockman ya ada arkana tactics ada 7ds ada tensura juga ya ada cddd dragon ball legends juga ada game sinepak juga ada tuh guys ya banyak banget dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys kalian bisa langsung kunjungin instagramnya linknya ada di deskripsi video ya guys halo temen-temen kita pake gede game Captain Tsubasa Dream Team ya hari ini ada gacha Halloween ya untuk yang tajibana bersaudara kayaknya hari Senin ya setengah 31 kita lihat dulu ada update apa aja nanti kita baru gacha ada Dream Championship 2022 final regional qualifier untuk Amerika ya ada Halloween campaign ya ada transfernya si Haas sama Kristiansen ya nanti kita coba cek bagus apa enggak ada PT juga disini dan ada Halloween daily skenario ya lumayan sih guys ya dapetin medal setiap hari untuk dapetin tamotsu ide ya penting banget tamotsu ya begitu ada Halloween Cup juga dapetin dribble nya Xiaojun Guang sama headernya wah ini sih orang-orang nungguin nih ya bagi yang gacha si Haas ya ini ada headernya khas disini guys ya yoi udah gitu ada Halloween spek apa nih selectable special skill pack enggak usah lebih value juga mahal limo exchange ini skill-skillnya si Haas sama Kristiansen harusnya lengkap di sana ya untuk headernya kayaknya musti dimainin ya Halloween Cup nya guys yuk langsung aja kita lihat ya apakah ini dua orang ini GG apa enggak tapi kayaknya si GG sih Oke pertama ada flying monster khas ya rambutnya kurang panjang tuh ya panjang banget Denmark G23 ya ini sekarang kesikap mau GG in tim G23 guys ya khasnya maksudnya G23 nanti si Tachibana bersaudara juga G23 guys ya jadi klop banget kayaknya Oke ini warna hijau khasnya buffnya non-japan hijau 25% catch killer 30% ya Wow gede banget sih ya keeper-keeper yang catch mampus lah ya kena si Haas ini ya teknikal nah ini lucunya si klop gini guys ini khasnya apa namanya cuman dikaji foldi doang ya headernya nggak ada headernya mesti ngambil dari Halloween Cup kecuali kalian punya dupe kartu khas yang sebelum-sebelumnya ya mungkin bisa colok ya ada foldi nya doang di sini teknikal foldi 480 ada wantunya ya barang namasti Kristiansen ada dribble rank S sama intercept ya tinggal tackle ya mungkin ada di shop mungkin attack-nya 29 kecil banget klop harusnya 33 gitu ya nih attack-nya kecil di 29.000 sih coba nanti kita lihat start-nya ya karena 29 defense-nya nggak bisa sama sekali ya defense-nya nagis parah 16.000 doang fisika 26 ya gede lumayan dia ada special skill force-up 10% ya ini sih segala jadi mantep sih guys ya tambah 10% lagi berarti berapa nih jadi 525 ya mantep banget ya istilahnya jadinya kekuatan dia tuh nambah 10% nambah 30 ya 40% guys penambahan kekuatan dia 40% tapi dia khusus buat ngelawan keeper-keeper young cats ya jangan ngelawan keeper yang punch guys kalau keeper punch kayaknya dia susah ngegaulin ya soalnya saatnya gede banget dari ngelawan keeper cats wah dia wah debon guys waduh oke bakal gacha di akun gua yang debon kayaknya ya debonnya min 7,5 kemarin kan Jepang semua tuh debon min 7,5 sekarang udah mulai-mulai ke bule-bule ya kayak si Chester ya si khas nyanyang Kristiansen juga debon nih 3 orang mau main non-jepang ya gampang banget sih ya 7,5 debonnya force-upnya mantep ya skill force plus 10% ada stamina kita 35 anjir wah ini sih buat ngabisin stamina keeper sih mantep sama defender ya ngabisin stamina defender sama keeper guys pakai sih khas ada special skill block jadi dia bisa ngeblok skill musuh satu sama dia skill block cancel dua ya wah ini sih aman sih ya untuk kayak tipe-tipe header volley gini ini emang wajib sih guys ya dua ha yang ini ya kalau enggak sih cupu pasti ya ini lumayan bagus sih guys coba kita lihat start shotnya ya sekarang Kristiansen Denmark G23 juga non-jepang biru 25% DM-DF killer 20% FW dia ya oke dia support doang sih ya nggak bisa untuk nge-shot ya ya DM-DF killer 20% ada passnya ya SRL cross dribble tackle sama intercept ya tinggal apa sih tinggal 1-2 nya dia ya 1-2 nya berarti mesti ngambil dari kartu dia yang sebelum-sebelumnya kalau enggak arusnya sih di shop ada ya attack-nya 29 juga ya kecil ya hmm defense 26 tapi oh ini sih ini sih gede loh ya aneh ya ah gila wah si Kristiansen ini bisa begal loh guys bisa begal ya 26 ribu defensenya loh mantep banget physical 26 lagi ya attack 29 wah lumayan nih kayaknya ini oke dia debon juga ya 7,5 wah gila sih ya kalian kalau mau gacang mesti dapet dua-duanya baru mantep sih guys buat tim debon nih 3 orang non-jepang gampang ya min 7,5 ada high bowler centering kick will always be highball gimana sih klub highball sementara si has ini folly ya kan jadi kalian mesti colok si has ini wajib banget pakai header ya kalau enggak kalian mesti menangin cup tuh guys Halloween cup biar dapat headernya si has ada auto intercept reduce wih tim debon sekarang ada auto intercept reduce juga guys tim debon ya kan 35% nya ngelawan DF sama DM mantep nih DM juga dapet guys ya reduce nya hahaha gila sih ya ini bagus sih direct hotline Kristiansen hah si has dapet 10% lagi start kalau dapet pass dari Kristiansen oh my god wah gila sih guys ini sih wajib banget dua-duanya nih tinggal dari Kristiansen ngoper ke si has has nya jadi Superman guys ya ini sih Gipper Cat sih mampus pasti sih ya dijamin mampus abis ini debut ya tapi lumayan bagus oke stamina kita 35% juga ya sama kayak si ini ya ada 35% juga stamina kita gede banget 35% gede sih guys oke lanjut selain Halloween campaign ada apalagi ada mini dream festival ya coba kita lihat ya guys ini bagus ini 2 ini kapan sih mini dreamfest nya sekarang kah oh sekarang ya guys ya tanggal 28 kan hari ini ya misugijun ya attack nya kecil banget 22 defenya 24 kecil banget kecil banget sih tapi dia very potential 30% udah gitu ada auto block nya cuma 60% nya kecil ignore player type bonnya 4,5 doang tenacity oke ada oh ini ya meskipun satu kecil ada all special skill force plus 20% guys jadi penambahan kekuatan dia itu 20% ditambahin 30 50 ya 50% sih tapi itu musti stamina nya abis dulu ya repot ya guys stamina nya abis baru mantep dia tapi gatau sih guys ya start tackle sama interceptnya bagus apa enggak coba nanti kita cek physical soal juga agak kecil ya awi ya awi nya stamina killer ya sama ya kayak yang lama saatnya dinaikin ya attack 28 defense 28 physical 28 wow lumayan nih guys awi nya ya bond 2% wadah shield ya uh gila mantep guys wow awi nya bisa dipake di tim shield nih ya kan shield nya 7,5% udah gitu bond nya 2% guys jadi total total 9,5% total ya ini bagus sih buat di tim shield ya gila sekarang kalian kalau ppp sering banget ketemu tim debon kan udah gitu evo nya nita lagi nita lagi nita lagi sampe bosen gue dibantain terus kan gue skill block cancel nya 2 ada indomitable aduh ribet banget ya indomitable itu berarti kalau kalah match up ya berarti dia mesti kalah match up dulu dong si awi baru GG ya 25% ya 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 ada recover 60% ya ini yang kepake sih shield nya sih guys shield nya mantep ya kepake shield nya untuk si misugi misugi nya gimana ya op2 nya op2 nya sih enggak guys lumayan bagus uang ya lumayan bagus oke lanjut dream festival tachibana ya udah ada warnanya sama skillnya belum oh belum ada guys ya belum ada warnanya belum ada skillnya juga jadi kita mesti ngeliat nanti di hari Senin tanggal 31 ya ini sih gambarnya sih keren banget sih ya tachibana G23 ya final skaleb hurikan ya keren abis aduh masih dapet dua-duanya sih ribet ya kadangnya kalau tachibana ya tapi sabar-sabar aja sih feeling gue sih nanti pas SDF ya pas super dreamfest di bulan Desember kayaknya sih bakal di rate up lagi dia guys ini ada dreamfestival pick up apa nih guys step up sampai 3 1 SR player guaranteed nah gambar depannya sih si Ken sama si Levin sih Ken sama Levin di obral gitu maksudnya klub di obral kayaknya nih wah ini sih orang-orang pada gacha sih nih apa nih dreamfestival pick up ya guys pasti kartu-kartunya dapet itu dreamfestival semua sih ya ini sih kayaknya lumayan nih guys boleh ditunggu nih tanggal 31 ya oke gua lagi bikin tim debon ya tim debon di sini ada Nita ada Chester ada si Sawada ada Misaki sama ada si Hayato ya ini udah lumayan sih guys ya kita bakal cari si Haas sama Kristiansen dua-duanya ya semoga bisa dapet dua-duanya sih oke kita langsung ke gacha ya kita lihat saatnya dulu ya penasaran gua sih sama si Haas sama Kristiansen nya ya aduh mampus gak tuh ya shotnya kecil banget nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge pas 98 shotnya 98 oke tackle nya wah gila jelek banget sih guys bener-bener gak bisa nge-defence sama sekali si Haas ya mesti taruh di tengah gitu ya physicalnya sih bagus sih speed 8000 power 95 tekniknya 85 dan dia high bola very good ya jadi kalian bener-bener mesti colok dia sama skill header sekarang kita lihat si Kristiansen ya itu si Haas si shotnya kecil sih bener-bener mesti dapet pas dari Kristiansen ya kalau nggak pas dari siapa ya yang bisa namen 10% ya ngari foul yang lama oke dribble 10.000 pas 10.000 oke ya kan tackle 10.000 intercept 10.000 wah lumayan sih speed 9.000 tekniknya 91 wah ini statnya sih lumayan sih guys ya ceban-ceban-ceban speed juga 9.000 teknik 9.000 lumayan lumayan dmdf killer 20% lagi ya lumayan sih not bad oke lah yuk langsung aja kita gacanya ini sampai step step 5 ya kayak biasa ya guys sampai step 5 let's go step 1 langsung dapet dong dua-duanya wuuh kaget gue wih trick or treat lagi halloween btw sekarang wuuh roberto guys wuuh roberto ada kelelawar kelelawar ya kan wuuh pake bajutan korak dan satu lagi sinar tunggu nih kalau kayak gini dapet ga nih guys ini masalahnya bolanya ga ada sinar-sinar ya cuy tapi dia bola halloween gimana maksudnya klap udah seneng-seneng dapet SSR ya eh ayo dong di set loki dulu guys kita lanjut ya step 2 ayolah dapet dua-duanya please ayolah klap jangan pelit-pelit lah dapet dua-duanya dong wuuh eh ngomong-ngomong itu di menara yang paling tinggi tuh ada gambar itu ya ya hantu nya bukan hantu siapa sih namanya sih penyihir ya ada topi penyihir tuh guys aduh ga dapet wih jaring laba-laba bajunya bagus ya Halloween yang ini ya wih gila ada taringnya aduh busuk anjir anjir oke harapan di step 3 sih step 3 paling nggak harus dapet salah satunya sih guys baru step 5 nya kita deg-degan nih ayo dong step 3 dapet salah satu please lanjut ayolah step 3 dapet salah satunya udah gitu step 5 dapet satu lagi ayolah klap wuh ada chancenya guys wooo kalau lawannya ada lima wuuh bagus sih guys gila vera keren ya wih kali ini pakai baju penjara coy yah gitu dah satu lagi wah hahaha ini dia nih langsung has sama christiansen nih yakin gue complete langsung kuis christiansen yoi oke udah mulai jadi tim debon gue nih guys christiansen oke satu lagi has please has oke kalau has gua ga usah gacha lanjut lagi ya has dong please has wah ya oh my god yes complete iya sih mantep jiwa cuy thank you club gitu dong ya kan kasih hoki gue oke oke kita langsung ke tim gue ya tanpa lama-lama kita langsung masukin aja si has sama si christiansen ya wih deh debon gue udah mantep nih guys ya wih ini debonnya berapa ya belum gue naikin lagi ini hitungin coba guys berapa nih kira-kira debonnya nih ya ehh nita apa pakai si ini ya gini lah ya soalnya kan dari christiansen mesti ngopernah langsung kasih has ya nah ini udah mantep sih guys ya 7,5 7,5 7,5 udah berapa tuh aduh gua ga jago matematika cuy 7,5 7,5 15 15 15 30 30 tambah 15 ya 45 45 waduh masih kurang sih masih di sekitar 53% ya 53% bond guys gue butuh lagi 2 lagi berarti ya yang debonnya 7,5 baru mantep banget oke temen-temen saya misiin aja ya Captain Tsubasa tim-tim guys ada gacha halloweennya sih ya asal sama christiansen buat kalian gacha semoga hoki semua dapet semua ya good luck semua thank you temen-temen yang udah nonton jangan lupa di like jangan lupa komen jangan lupa komen jangan lupa subscribe apa yang belum kita komen di video berikutnya besok ya guys thank you guys bye bye thank you guys udah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya bye bye